Sementara itu tiket kereta api ekonomi maupun bisnis jurusan Jakarta di stasiun Kabupaten Lamongan juga habis terjual. Selain karena libur sekolah, menjelang libur Natal dan Tahun Baru sudah tidak ada lagi tiket yang tersisa. Menjelang Natal dan Tahun Baru, stasiun kereta api Lamongan sejak satu minggu terakhir mengalami lonjakan jumlah penumpang mencapai 40%. Lonjakan penumpang terjadi baik penumpang kereta api jurusan Jakarta Lamongan ataupun kereta api lokal jarak pendek seperti Lamongan, Surabaya. Lonjakan penumpang ini diikuti dengan habisnya tiket kereta api Argo Bromo, Anggrek, dan Gumarang baik ekonomi atau bisnis jurusan Jakarta. Untuk menghindari habisnya tiket sebagian besar penumpang telah membeli atau memesan tiket kereta api sejak awal bulan ini untuk jurusan Jakarta Lamongan dan sebaliknya. Melonjaknya penumpang juga diikuti dengan naiknya harga tiket yang mencapai 80% seperti harga tiket kereta api Gumarang jurusan Lamongan, Jakarta. Untuk tiket memang banyak yang habis, mulai dari hari ini sampai tahun baru banyak yang habis, untuk yang lainnya lokal tetap seperti biasa. Untuk tiket apa, kereta apa saja yang habis? Yang habis bisa Gumarang, Harina, yang secara jauh utama. Ada kenaikan harga apa untuk tiket Jakarta itu Pak? Kenaikan harga, harga pasti seperti Gumarang bisa sampai 80%. Untuk memberi rasa nyaman dan aman bagi para penumpang selama Natal dan Tahun Baru, stasiun kereta api mendapat penjagaan ketat oleh aparat gabungan TNI Polri bersenjata lengkap. Dari Lamongan, Jawa Timur, Muhammad Basoyer melakukan...